Intro Sahabat wasser, rohani katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan semoga Anda juga sudah menerima sakramen rekolensiliasi karena percaya akan kasih dan pengampunannya. Santo Agustinus mengatakan, wanita Samaria itu datang untuk percaya akan Yesus yang menempatkan dia di hadapan kita sebagai lambang orang percaya. Sahabat wasser, rohani katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esser bisa hadir kembali dan menyapa Anda dalam acara wasser, rohani katolik edisi hari ini dalam pekan kelima Prapaskah. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari Nubuat Yeheskiel dan Injil Suci menurut Yohanes. Dan kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Albertus Adi Wenanto Widias Moro PR. Romo Wenan, demikian panggilan akrabnya. Saat ini Romo Wenan bertugas di gereja Santo Stanislaus Koska, paroki kerangan kota Bekasi. Sahabat wasser, rohani katolik yang terkasih, mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Romo Wenan yang ditahbiskan sebagai imam pada 15 Agustus 2023 adalah seorang dokter sebelum masuk seminari. Beliau waktu itu masuk seminari tinggi Santo Yohanes Paulus II, Jakarta Pusat. Romo Wenan sempat bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Sinkaroles selama enam tahun. Dan ketika terjadi pandemi tahun 2021 dan Pusat Pastoral KAJ Samadi mengubah wujudnya menjadi tempat isoman bagi para penderita COVID-19 sebagai seorang anak seminari, Romo Wenan juga bertugas di sana dan mengembang provisinya sebagai seorang dokter. Mari, kita sapa Romo Wenan lebih dulu. Apa kabar, Romo Wenan? Selamat jumpa, Mbak B. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah diajak ke Oase Rohani Katolik untuk berjumpa dengan sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Ya, terima kasih Romo telah berkenan hadir untuk menyapa para pencinta Oase Rohani Katolik di antara berbagai kesibukan Romo. Nah, mari kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wenan. Silahkan, Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas kemurahan hatimu, pemeliharaan iman yang senantiasa kami terima darimu melalui berbagai macam media. Secara khusus hari ini, sabdamu akan kami terima, kami dengarkan melalui Oase Rohani Katolik. Berkati setiap sahabat pendengar yang mendapat firmanmu pada kesempatan kali ini. karena kami percaya kata-kata yang keluar darimu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan berbuah di hati setiap orang yang mendengar dan menerima sabdamu. Kami mohon berkatmu, Tuhan, untuk kami semua agar kami ingkau berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba yang senantiasa terbuka untuk belajar bersamamu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon Pembuka Allah Yahweh benar-benar memberi janji yang Tuhan, Jangan kau jatuhkan bantuanmu daripada aku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi alahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakub, telah menembusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Buanglah daripada segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hati serta rohmu Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul Mereka berkata apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita Tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Kamu tidak insah bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa Bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum diantara orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya Waktu itu hari raya Pasca orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pasca itu mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam baik Allah mereka berkata seorang kepada yang lain bagaimana pendapatmu akan datang juga kah ia ke pesta demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ya Roma Wenan dalam bacaan tadi yang pertama ya Heskiel kita mendengar bagaimana Allah menegaskan kembali kehendaknya untuk memberi keselamatan bagi bangsa Israel dan Daud juga disebut menjadi raja yang memimpin bangsa itu apa inspirasi iman dari perikop ini Romo? Baik Mbak B pertama-tama kita memahami dulu konteks tulisan kitab Yeskiel ini sebenarnya secara umum kitab Nabi Yeskiel ini dibagi menjadi dua yaitu bagian pertama dan bagian kedua bagian pertama itu biasanya dengan salah satu pendekatan tafsir dibagi menjadi bagian bab 1 sampai 36 lalu bagian 2 itu 36 sampai terakhir dan yang kita baca ini adalah bagian 2 dari kitab Nabi Yeskiel bagian pertama itu menceritakan pertama-tama adalah bagaimana Yeskiel itu mendapatkan visi kalau kita baca dari teks-teks sebelumnya kita tahu bahwa Nabi Yeskiel itu sebenarnya dia calon imam ya dia pada tahun itu dia akan ditabiskan menjadi imam bangsa Yahudi dia mendapatkan vision melihat penampakan kemuliaan Allah nah yang menarik adalah penampakan kemuliaan Allah ini ada di daerah Babel Nabi Yeskiel pada saat itu mulai bertanya ya kenapa kok kemuliaan Allah itu tampak di Babel nah disitu baru dia menyadari bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel saat itu pengkhianatan terhadap Allah memuja Dewa Dewi asing itu membuat perjanjiannya kepada Allah itu diputuskan oleh bangsa Israel sendiri sehingga bangsa Israel tidak ada lagi kemuliaan di dalam bayi Allah tapi akan dimulai setelah pembuangan dari Babel nah disitu baru mulai Nabi Yeskiel itu memberikan kalau kita lihat ya di bagian-bagian awal itu ada semacam drama ya dia dia memberikan analogi-analogi metafora-metafora bagaimana hukuman Allah itu akan diterima oleh orang-orang Israel nah yang menarik di bagian kedua ini adalah ciri khas dari setiap surat kenabian ciri khas surat kenabian adalah pertama ada perjanjian dengan Allah pengkhianatan perjanjian konsekuensi akibat pengkhianatan perjanjian itu dan terakhir adalah janji Allah untuk memulihkan dari dosa-dosa dari efek-efek konsekuensi pengkhianatan itu dan ini yang ada di dalam bagian kedua ISKL yaitu kekasan Nabi yang keempat adalah janji Allah untuk memulihkan bangsa Israel manusia itu selalu jatuh ke dalam dosa dan dalam sejarah perjanjian lama itu tidak pernah ada yang bisa luput dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel kebanyakan dari mereka ketidaksetiaan kepada Allah dan ketidaksetiaan inilah yang membuat bangsa Israel terpecah tercerai-berai hingga dibuang ke babel ya dalam teks ini tetapi yang menarik sesuai dengan pola dari tulisan kenabian selalu ada harapan bahwa akan ada pemulihan dari dosa-dosa manusia nyatanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia untuk memulihkan dosa itu tidak pernah berhasil kurban bakaran itu tidak 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 membuat manusia menjadi pulih atas dosa-dosanya sampai pada akhirnya dalam teksi Heskiel dikatakan bahwa sungguh aku akan menyebut orang Israel dari tengah-tengah bangsa kemana mereka pergi dan aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung Israel mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala atau dewa-dewa yang menjijikan atau dengan pelenggaran mereka aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewangan mereka dengan mana mereka berbuat dosa aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alahnya artinya semua perbuatan manusia yang ditujukan untuk menghapusan dosa tidak akan pernah bisa berhasil konteksnya misalnya sekarang kita banyak hitung-hitungan misalnya pahala aku sudah buat dosa aku mau berbuat pahala deh buat menghapus dosaku dan itu tidak akan pernah bisa tidak akan pernah berhasil ternyata memang hitung-hitungan kita itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita sampai akhirnya alah sendiri yang harus berinisiatif dikatakan aku yang akan melepaskan mereka aku yang akan mentahirkan mereka dan nubuat di Heskiel ini merupakan nubuat profetik kenabian yang jauh ke depan yang menunjukkan bahwa alah sendiri akan datang alah sendiri yang akan datang menyelamatkan umat manusia karena umat manusia sudah tidak mungkin lagi menyelamatkan dirinya petunjuk yang menjadi nubuat mesianik ini adalah ada kata-kata Daud tadi hambaku Daud yang akan menjadi rajanya artinya keturunan Daud yang akan menjadi penyelamat atas umat manusia dan ini merupakan jembatan kepada kisah Yesus datang ke dunia jembatan menjadi terhadap kisah inkarnasi yang ada dalam perjanjian baru penebusan umat manusia yang pastinya nanti akan kita dengarkan tidak lama lagi kalau saat Anda mendengarkan ini kita sudah dekat sekali kepekan suci dan kita akan mendengarkan banyak kisah-kisah penebusan dari Yesus kisah-kisah bagaimana kejatuhan umat manusia menjelang terhari suci nanti begitu Mbak B ya Romo Tadi Romo membacakan satu ayat yang mengatakan bahwa aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dan aku akan mentahirkan mereka jadi segala sebenarnya ini pertobatan ataupun kasih Tuhan ini kan luar biasa menunjukkan betapa Allah Maharahim menerima bangsa Israel apa adanya memberikan tempat untuk didiami menjadikan mereka satu bangsa dan ini kalau dalam konteks kita sekarang Romo ini kan kita juga gak beda dengan bangsa Israel yang berkali-kali jatuh tetapi tetap saja tersedia pengampunan karena Allah begitu baik kepada kita ya Romo yang menarik lagi adalah saya kerap kali mencoba mengkontekstualisasikan apa yang dilakukan Israel dengan kehidupan kita terutama bagi para keluarga-keluarga katolik masalah utama dari bangsa Israel adalah kesetiaan dan bagaimana Allah benar-benar sangat menghargai sebuah perjanjian relasi Allah dengan umat Israel itu adalah perjanjian ketika kamu setia kepada aku maka kamu akan mengalami berkat-berkat seperti ini begitu pula ketika Tuhan Yesus datang yang dikatakan adalah darah Yesus itu adalah darah perjanjian baru oleh karena itu ketika seorang imam mengangkat piala dia akan mengulangi kata-kata yang disampaikan Yesus dalam perjamuan malam terakhir inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa oleh karena itu kesetiaan terhadap perjanjian itu merupakan sesuatu yang serius dihadapan Tuhan dan efek dari ketidaksetiaan itu luar biasa ada perpecahan ada banyak ada hal-hal yang bangsa Israel tidak inginkan semua miliknya dirampas kalau dalam hal kita bisa jadi ada perpecahan dalam rumah tangga ada berkat-berkat yang tidak lagi tampak atau mungkin berkat-berkat tampaknya ada tapi tidak ada kedamaian hati di dalam berkat yang begitu melimpah oleh karena itu saya seringkali melihatnya ini dalam sudut pandang keluarga katolik karena dalam sakramen perkawinan itu kerap kali yang yang menjadi berkat itu adalah bagaimana ketika suami bisa melihat Allah dalam diri istri dan istri bisa melihat Allah dalam diri suami ketika dua hal itu terjadi dua hal itu muncul berkat-berkat itu akan ada walaupun masalah-masalahnya ada tetapi tetap saja menjalani masalah itu berdua suami-istri oleh karena itu bagaimana perjanjian suami-istri itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan dihargai oleh Allah begitu oleh karena itu ketika Yesus hadir dalam kehidupan perkawinan mereka tidak ada lagi perpecahan tidak ada lagi sengketa mereka akan disatukan menjadi satu keluarga yang utuh ya Romowenan memang kesetiaan terhadap kesetiaan pada perjanjian terhadap Tuhan itu yang mendatangkan juga kedamaian di dalam hati kita bukan hanya dalam sakramen perkawinan bahwa kita berjanji dalam nama Tuhan tetapi juga dalam sakramen yang lain Romow ketika misalnya dibaptis secara dibaptis dewasa itu kita juga berjanji setia kepada Tuhan dan ketika kita mengingkarinya kita 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 akan merasakan bahwa seakan-akan tidak ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita Romow ya itu betul sekali betul sekali nah Romow terkait dengan profesi Romowenan yang jadi juga seorang dokter saya tergelitik untuk bertanya ketika hati kita tidak tenang batin kita juga kerap kali gelisah biasanya kan itu muncul juga menjadi sebuah penyakit yang fisik ya Romow dalam fisik ya Romow ya kita menyebutnya itu penyakit apa namanya fisik dan psikis psikis dan tubuh dan psikosomatik bisa disebut psikosomatik psikis dan soma itu ada relasinya yang menarik adalah ketika saya menjadi asisten dokter masih koasih dokter muda saya berjaga di salah satu bangsal onkologi yaitu penyakit kanker dan ternyata dari hasil wawancara saya dengan pasien-pasien di bangsal itu banyak sekali mereka akan tertolong penyakit kankernya itu menjadi lebih mudah untuk diatasi ketika ada ada ketenangan di dalam hatinya ketenangan dalam pikirannya dan paling banyak ketenangan itu diterima dari pengampunan ya ketika bisa mengampuni bisa melepaskan pikiran menjadi tenang disitu tubuh dan jiwa menjadi satu tidak terpecah-pecah lagi tidak sakit lagi jadi memang pikiran dan tubuh itu memiliki koneksi yang sangat terat baik sahabat seluruh rohani katolik yang terkasih Allah menghadirkan keselamatan bagi kita yang mempercayakan seluruh hidup kita dalam pelukan kerahimannya nah kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang telah Roma Wenan sampaikan tadi setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani menurut Injil Siohanes tetaplah bersama kami sahabat rohani katolik yang terkasih Anda masih bersama kami Romo Albertus Adi Wenanto Widiasworo PR dan saya Bernadette Esler bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021 at gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 334 38 nah mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita Roma Wenan dalam Injil Yohanes hari ini kita mendengar bahwa musuh-musuh Yesus ini bertekad membunuhnya dan ini didasarkan pada perkataan Imam Besar Kayafas bahwa Yesus lebih baik mati daripada bangsa Yahudi binasa di tangan bangsa Romawi nah Romo inspirasi iman apa dari Injil Yohanes ini iya sahabat rohani katolik tentu Injil Yohanes itu bukan suatu Injil yang cukup mudah untuk ditafsirkan seperti Injil Sinoptik mereka memiliki banyak bahasa-bahasa metaforik metaforik khas dari sastra klasik Yunani tetapi baiklah kita coba melihatnya dengan kacamata iman yang tidak terlalu akademis dengan teks-teks yang ada mari kita coba telusuri yang pertama kita menyadari bahwa imam agung Kayafas itu mengatakan satu perkataan yang seolah-olah di satu sisi memang mengorbankan Yesus untuk keselamatan bangsa Israel tapi apa yang dikatakan Kayafas itu sendiri sebenarnya juga sudah pernah dikatakan Tuhan Yesus bahwa ketika aku ditingkat dikayu salib aku akan menarik semua bangsa-bangsa kepada aku jadi sebenarnya apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes itu merupakan sebuah antisipasi sebuah titik-titik petunjuk-petunjuk bahwa pada akhirnya misi utama Tuhan Yesus adalah menarik semua bangsa baik itu bangsa Yahudi bangsa Romawi bangsa Yunani ke ke dalam dirinya dan mempersatukannya ke dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus oleh kali itu kalau kita pahami bahwa tulisan inilah Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi gitu ya ditulis dalam tiga bahasa bahasa Romawi bahasa Yahudi dan bahasa Yunani itu juga merupakan salah satu simbol yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati bukan untuk satu bangsa aja bukan untuk Israel aja tapi juga untuk orang Romawi orang Yunani dan itu udah perwakilan untuk semua orang yang ada di bangsa bangsa oleh karena itu lagi-lagi saya ingatkan simbol ini juga masuk dalam ketika piala darah Tuhan Yesus diangkat darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang bukan hanya ditumpahkan bagi orang Israel bukan ditumpahkan bagi orang Yunani ditumpahkan bagi orang Romawi tapi bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa oleh karena itu sangat jelas ketika dikatakan Imam Agung Kayafas bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai jadi ini sebuah sebuah kalimat profetik juga sebenarnya oleh karena itu Injil Yohanes itu sangat menarik dalam sudut panel ini begitu jadi warnanya sebenarnya sama dengan apa yang dikatakan Yeskiel bahwa aku akan datang menyatukan orang-orang yang tercerai berai dan ada kata-kata Daud dalam Yeskiel dan kita tahu Yesus itu juga disebut anak Daud oleh karena itu nubuat dari Yeskiel itu tergenapi dalam kata-kata Imam Agung Kayafas ini yang tertulis di Injil Yohanes ya baik Romawenan ini juga menarik kalimat yang terakhir ayat yang terakhir Romaw pertanyaan di bagian akhir perikup ini akankah ia datang ke pesta nah ini kan juga dari mulai dari depannya Romaw bagaimana pendapatmu akan datang juga kah ia ke pesta ya tentu saja jawabannya ya Romaw Yesus datang ke Yerusalem walaupun tahu bahwa kematian sudah menanti disitu karena tadi seperti kata Romaw ia tetap datang ia tidak takut tidak gentar atas segala macam pertentangan yang muncul pada atas kehadirannya karena ia sudah tahu bahwa dengan kematiannya ia akan mempersatukan dan menyelamatkan seluruh bangsa ya bahkan kita tahu dia memasuki gerbang Yerusalem juga dilihat dari dua sisi pertama dia disambut juga sebagai raja tapi juga dia juga masuk dengan membangun salib tidak lama setelah peristiwa penyambutan Tuhan Yesus sebagai raja oleh karena itu pesta dan pasca itu juga merupakan satu kaitan tersendiri bagaimana menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib itu merupakan puncak sebenarnya dari apa kata pesta dan apa kata pasca itu ini juga masih akan terus-menerus penulisan atau tekstek gaya metafora ini dalam bab-bab selanjutnya dari Injil Yohanes ini baik Romo ada beberapa tafsiran yang mengatakan ketika Kayafas mengatakan bahwa sebaiknya ada hanya satu orang saja yang binasa daripada seluruh bangsa binasa ini seakan-akan tanda kutip mengkambing hitamkan membuat posisi Yesus menjadi kambing hitam ya Romo jadi kalau ada situasi yang tidak menyenangkannya sudah korbankan satu orang saja supaya semua seakan-akan kembali situasinya kembali ke normal kelihatannya kalau kita saat ini menghadapi situasi yang sama ada ketidaknyamanan ataupun ada sesuatu yang mengganggu kemapanan lalu kemudian kita seakan-akan cari-cari mana nih yang bisa dipersalahkan menitir Romo ya 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 itu juga ketika manusia manusia mengalami situasi yang sulit biasanya mereka akan mencari jalan yang paling mudah yang bisa mereka lakukan tapi tentu saja tidak semua jalan itu baik adanya yang menarik tapi adalah kisah penyelamatan Tuhan itu selalu selalu ada kisah dimana manusia itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya contohnya ya ya pasti ini ya siapa yang merestui pengaming hitaman Tuhan Yesus walaupun nanti kita juga akan mengenalnya bukan sebagai kami hitam tapi sebagai anak domba pasca walaupun sama-sama satu spesies gitu ya kambing dan anak domba tapi punya punya dua makna yang sangat jauh berbeda tapi kita ingat juga bahwa ketika kisah Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke Mesir itu juga Tuhan mampu mengubah kisah itu menjadi sebuah kisah penyelamatan untuk bangsa Israel ketika mereka sedang dalam kondisi bencana keleparan jadi Yusuf yang dijual di Mesir itu pun menjadi penolong untuk bangsa Israel sendiri dan ini pun juga Tuhan Yesus yang dikorbankan menjadi penolong bukan hanya untuk bangsa Israel tapi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia yang mau saya sampaikan begini kita semua itu selalu punya tujuan kehidupan masing-masing ya walaupun Tuhan Yesus itu sudah tahu pada saat dia datang ke dunia dia sudah tahu pasti misinya seperti apa tetapi kita manusia tidak semuanya seperti itu kadang-kadang dalam perjalanan hidup misalnya nih saya saya lahir nih Wenan lahir ke dunia dan Bapak mempunyai rencana yang indah buat saya di titik ini tapi dalam perjalanan hidupnya saya melenceng kemana 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 gitu ya nah ketika ketika ada satu titik dimana saya mengalami pertobatan ya Tuhan akan mengubah atau akan membuat satu titik baru yang sama mulianya dengan titik pertama ini kalau memang tindakan saya itu udah begitu jauh sehingga tidak mungkin kembali ke titik ini tapi karena begitu besar kasih alat terhadap dunia ini dan dia melihat pertobatan orang ini dia akan membuat satu satu rencana baru berdasarkan titik pertobatan yang ini oleh karena itu manusia itu memang kadang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah tapi kalau ada satu titik dimana kita sadar Tuhan aku tampaknya sudah terlalu jauh melenceng dari rencanamu baiklah Tuhan aku sekarang mau masuk lagi ke dalam rencanamu mungkin berbeda ketika dia sejak awal tidak melenceng tapi ketika buah pertobatannya itu hasilnya adalah rencana Tuhan yang tidak kalah mulianya dari apa yang pertama-tama direncanakan begitu betul Romo Wenan berarti seandainya kita mengalami sesuatu kejadian yang katakan yang jahat yang ditimpakan orang kepada kita seperti tadi Romo sebutkan kisah Yusuf ya Romo yang dijual lalu kemudian Tuhan mengubahnya bahkan dia menjadi penyelamat di saat kelaparan kemudian ini motivasi yang jahat dari kayak diafas gitu juga diubah total kematian Yusuf menjadi suatu pengorbanan penubusan dosa seluruh umat manusia dan kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu seharusnya kalau kita juga tetap tidak melepaskan harapan kita kepada Tuhan karena seperti tadi Romo Wenan katakan itu pun juga akan diubah menjadi sesuatu yang baik dan menjadi berkat ya Romo saya sangat percaya itu dan untuk itulah tadi persis seperti apa yang Yeskiel bilang Tuhan akan menyelamatkan kita dengan Yesus hadir ke dunia dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus atau Allah kita itu bukan Allah yang tidak pernah memahami perjalanan kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan kita tidak bisa bilang ke Tuhan Tuhan kamu tidak pernah menjadi aku kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan saat ini kamu tidak mengerti rasa sakitnya dihianati kamu tidak mengerti penyakitku ini benar-benar membuat aku sakit dadaku sesak aku menderita rasanya aku ingin mati aku bahkan saat ini tidak lagi melihat Tuhan di dalam hidupku tapi Yesus benar-benar datang ke dunia dan menjalani semua itu jadi bagaimana Allah menyatukan orang-orang dan merangkul anak-anak Allah tadi seperti yang Yeskiel bilang bukan dengan jentikan jari tapi benar-benar dia masuk mendalami kehidupan manusia jadi ketika aku sedang sedih Tuhan Yesus biasa bilang aku tahu perasaanmu dan itu benar ketika di Taman Getsemani dia hatinya sedih luar biasa ketika kita sakit tidak ada lagi luka-luka yang lebih sakit daripada dikayu salitam tombak menusuk lambungnya darah dan air keluar bahkan ketika orang bilang aku lagi tidak mengalami Tuhan dalam hidupku Yesus juga mengalami ketika merasa ditinggalkan Allah Bapak Allahku ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku bahkan ketika manusia dalam titik tergelapnya dimana ia tidak menyadari Tuhan ada Yesus ada Yesus mengalami itu juga bahkan ketakutan terbesar manusia yaitu kematian Yesus juga ada dan dari semua pengalaman itu ia merangkulnya merangkulnya dan membawanya dalam kebangkitannya dalam pascah yang kita akan sebentar lagi alami bersama kita rayakan bersama ya baik terima kasih Ropo Wenan sahabat wasser rohani katolik yang terkasih seperti apa yang dikatakan Ropo Wenan tadi mari persatukan segala apa yang terjadi pada kita kesedihan kedukaan apapun sakit penyakit dan kesulitan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib dengan itu kita akan menyadari bahwa kita tidak berjuang sendiri ada Yesus yang sudah lebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita ia akan senantiasa memberkati segala perjuangan dan pengorbanan kita Ropo Wenan dan para pemirsa serta pendengar setia wasser rohani katolik yang terkasih kini kita sudah berada di penghujung acara kita akan mengakhirnya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Ropo Wenan silahkan Ropo baik sebelum doa penutup saya mau menegaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Anda yang mendengar siaran ini ketika Nabi Heskil mengatakan aku akan memulihkan hati mereka aku akan memulihkan bangsa-bangsa dan membuat bangsa-bangsa datang kepadaku itu juga Tuhan berkata kepada Anda aku akan memulihkan hatimu aku akan membawa hidupmu ke dalam hatiku dan itulah yang saat ini akan kita doakan semoga mungkin hari ini bukan tidak terlalu baik dalam hidup Anda atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat Anda merasa terpecah dari Tuhan jauh dari Tuhan tetapi hari ini ketika Tuhan berkata aku yang akan menolongmu aku akan membawa engkau ke dalam pelukanku marilah kita sama-sama membuka hati untuk menerima ajakan Tuhan bersatu dengan dia mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin ya Bapak engkau berkata kepada kami bahwa engkau yang akan memulihkan kami engkau akan memberikan kami hati yang baru engkau akan mempersatukan lagi hidup kami dengan ya Bapak mungkin selama ini hidup kami tidak baik-baik saja mungkin apa yang kami lakukan membuat iman kami tercerai berai berantakan tidak menyadari kehadiranmu di dalam hidup kami namun saat ini Tuhan kami ingin berdoa kepadamu kami ingin menyerahkan hati kami kepadamu karena engkau yang sudah tergantung di kayu salib untuk kami engkau yang menumpahkan darah dan air demi dosa-dosa kami darahmu yang membasuh kami dengan dengan segala penderitaan dengan segala kemurnian yang engkau miliki membuat kami menjadi murni juga dan bersatu dengan engkau Bapak kami mohon berkatmu agar berkatmu kami rasakan hari ini pertobatan yang engkau rindukan kami dapat lakukan hari ini sehingga hati kami sepenuhnya dapat menjadi milikmu Tuhan mohon berkatmu untuk setiap orang yang mendengarkan wasa rohani katolik pada hari ini kiranya engkau memulihkan hati mereka engkau memeluk mereka engkau merampul dan menyatukan kehidupan mereka dengan hatimu yang tidak bernoda Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya berkat Allah turun atas kita semua pemulihan kedamaian hati dan setiap rahmat yang kita butuhkan dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin sahabat wasa rohani katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara kita hari ini saya Bernadette Esler dan saya Roma Wenan kami berdua pamit undur diri sampai jumpa pada acara wasa rohani katolik edisi berikutnya salam terima kasih Roma Wenan sama-sama Mbak B sampai jumpa semuanya terima kasih selamat menikmati